Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau buat kue bakpia kukus ya Ini buatnya sangat mudah banget dan bahannya pun mudah didapat Mau tau gimana buatnya? Saksikan terus ya Video aku ini sampai dengan selesai Tapi sebelumnya yang belum tekan tanda subscribe Tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku Bahan-bahannya disini aku pakai 4 butir telur 1 sendok teh SP dan setengah sendok teh baking powder 100 gram atau setengah saset margarin kemudian dicairkan Pewarna kuning secukupnya 100 gram atau 5 sendok makan gula pasir 60 gram atau 6 sendok makan tepung terigu Dan 1 sendok makan susu bubuk Cara membuatnya pecahkan telur Kemudian aku masukkan ke dalam wadah Tambahkan gula pasir Dan juga SP Kemudian mix menggunakan mixer Dengan kecepatan yang paling tinggi Mix adonannya sampai adonannya benar-benar berjejak Mengembang dan juga pucat ya Adonannya sudah mulai mengental seperti ini Kemudian aku tambahkan dengan baking powder ya Dan lanjutkan mix adonannya Jika adonannya sudah berjejak Atau sudah pucat adonannya Seperti ini ya Jika diangkat mixernya Adonannya tidak cepat turun ya Atau tidak jatuh adonannya Tidak jatuh yang dimaksud seperti ini ya Adonannya tidak jatuh ke bawah Kemudian matikan mixernya Setelah itu Akan aku tambahkan dengan pewarna makanan Yaitu warna kuning muda Kemudian aduk merata Mengaduknya jangan asal diaduk ya Tapi diaduk secara perlahan Diputar balik seperti ini ya Agar adonannya tidak bantet pada saat sudah matang Sudah rata seperti ini Selanjutnya aku tambahkan dengan tepung terigu Tapi di sini tepung terigunya aku ayak seperti ini ya Agar merata Atau tidak ada yang menggerindil Kemudian aku tambahkan dengan susu bubuk Kemudian aku aduk secara perlahan saja Aduk dengan putar balik seperti ini ya Agar kuenya tidak bantet pada saat sudah matang Aduk sampai benar-benar tercampur rata ya Kemudian terakhir Di sini aku tambahkan dengan margarin Yang sudah aku cairkan seperti ini Ini margarinnya sudah benar-benar dingin ya Kemudian aduk secara perlahan saja Dengan cara putar balik seperti ini ya Cara perlahan Sampai benar-benar merata dengan adonannya Karena di sini adonannya masih terlihat pucat Jadi aku tambahkan lagi dengan pewarna kuning ya Agar kuenya terlihat cantik Tapi untuk pemberian warnanya Di sini opsional ya bunda Jika bunda tidak suka warnanya agak terang Bisa dikurangi ya Untuk menambahkan penambahan warnanya Untuk mengaduknya secara perlahan saja ya Diaduk secara putar balik seperti ini Secara perlahan Adonannya sudah seperti ini Jika diangkat ya Kita lihat Di sini aku menggunakan cetakan talam Seperti ini Kemudian aku alesi dengan minyak makan Tipis-tipis saja ya Adonannya sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya Agar mudah untuk memasukkan adonannya ke dalam cetakan Kemudian langsung saja Ini adonannya aku masukkan ke dalam cetakan Masukkan adonannya ke dalam cetakannya Jangan sampai full ya Cukup setengah saja Adonannya sudah terisi semua Kemudian langsung saja Di sini kuenya akan aku kukus Kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan terlebih dahulu Sampai airnya benar-benar mendidih Langsung saja di sini kuenya aku masukkan ke dalam kukusan Kuenya sudah masuk semua ke dalam kukusan Kemudian tutup kukusannya Dan masak menggunakan api sedang saja ya Selama 10 menit 10 menit Kita lihat kuenya seperti ini Matikan saja ya apinya Kemudian di sini akan aku isi dengan selai coklat Untuk isiannya Sesuaikan selera pun dari rumah saja ya Bisa diisi dengan selai apa saja Jika sudah diisi dengan selai coklat Kemudian aku tutupi lagi ya Dengan adonannya Sampai benar-benar penuh Jika sudah terisi semua Kemudian tutup kukusannya Dan masak menggunakan api sedang saja Selama 20 menit ya Setelah 20 menit Kuenya sudah matang Kita lihat Kemudian biarkan terlebih dahulu ya Sampai benar-benar dingin Kuenya sudah dingin Kemudian aku keluarkan dari cetakannya Cukup ditekan-tekan saja Kemudian dia mengeluarkan sendiri ya Dan ini bunda Sudah siap untuk disajikan Sekarang kita lihat Mbak Pia kukusnya Isiannya lumer banget Ini aku isi dengan coklat Bunda di rumah bisa diisi dengan apa saja ya Langsung saja disini aku cicipi ya Rasanya kebayangkan Rasa lumer dari coklatnya itu Enak banget Gimana mudah banget kan Tadi aku buatnya Silahkan dicobain di rumah ya Ini pasti laris banget deh Sama anak-anak Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa